Kenapa sih kita itu harus beli kuota internet? Eh, serius-serius, ini mah bakalan dijawab kok. Kenapa nggak gratis dan undimited aja gitu loh biar bisa nontonin TikTok-ku tiap hari? Untuk kejawabnya, kita harus tahu dulu internet itu apa. Kamu bisa cari tahu pengertian internet, sejarah internet, di internet. Tia, jangan males cuy. Kalau aku jelasin di sini, nanti kayak lagi jawabin soal ujian, dan pasti kamu nggak bakalan paham. Sebenernya internet itu gratis cuy. Ibarat kamu mau minta drakor ke temenmu yang suka koleksi drakor di laptopnya. Tinggal colok flash disk buat kopi drakornya udah gitu aja kan? Tapi karena internet ini adalah jaringan komputer yang terhubung di seluruh dunia, masa iya kamu ujung-ujung masuk ke rumahnya Mark Zuckerberg atau Bang Elon Musk di California buat minjem komputernya? Ya nggak mungkin dong. Nah, makanya kita butuh yang namanya Internet Service Provider atau ISP. ISP ini yang nyediain infrastruktur, fiber bawah laut, BTS, radio, server, satelit, dan alat-alat mahal lainnya biar kamu bisa terhubung ke jaringan internet global. Biaya yang kita keluarin buat beli kuota itu secara nggak langsung buat gaji orang-orang yang ada di balik layar. Mulai dari kang teknisi jaringan yang siap sedia kalau misalkan ada trouble, consumer service yang setia nemenin kamu 24 jam walaupun jawabannya gitu-gitu doang, sales, marketing, bayar listrik, maintenance alat-alat kalau misalkan ada yang rusak, digigit hiu misalnya. Nah, udah paham kan sekarang kenapa kita itu harus beli kuota internet? Jadi kalau misalkan kamu pake STB OpenWRT, injektor, atau cara apapun untuk nyari bug atau celah dari satu provider biar internetan gratis, itu sama aja kamu nyuri, cuy. DOSHA! Tapi nih yang jadi pertanyaan lagi, kita kan udah bayar kuota mahal-mahal, tapi kenapa koneksi internetnya tuh masih ngeleng-ngeleng? DOSHA! 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 DOSHA!